Pemirsa tim penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat menahan mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sulbar, Nasarudin, terkait kasus korupsi pembangunan ruas jalan Salu Tambung, Urekang di Kabupaten Majene, yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 1,4 miliar rupiah. Pemirsa tim penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Sulbar, Nasarudin, mantan KADIS PU Sulbar, resmi ditahan terkait kasus pembangunan jalan Salu Tambung, Urekang di Kabupaten Majene dengan kerugian negara 1,4 miliar rupiah. Nasarudin bertanggung jawab sebagai kuasa pengguna anggaran dan pejabat pembuat komitmen dengan nilai kontrak proyek 8,8 miliar dan memberi persetujuan pencairan uang muka sebesar 1,7 miliar tanpa prosedur perundang-undangan. Berdasarkan surat perintah penahanan tingkat penyidik dari Kepala Kejaksaan Tinggi Sulbar, nomor 415, tanggal 24 September 2020, tersangka Nasarudin resmi ditahan di rutan kelas 2B Mamuju. Penyalahgunaan uang muka dalam proyek peningkatan ruas jalan Salu Tambung, Urekang di Kabupaten Majene tahun 2018. Nilai proyeknya 8,8 miliar, tetapi ini khusus penyalahgunaan uang mukanya sebesar 1,7 miliar. Kejati Sulbar sebelumnya telah menahan tiga tersangka lainnya, yakni Ardan Rahbin selaku Direktur Cabang PT Samarinda Perkasa Abadi dan Muhammad Imhal. Para tersangka dijerat pasal 2 ayat 1, subscriber pasal 3, jumto pasal 18, Undang-Undang nomor 31 tahun 1999. Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal Ainus melaporkan.